Azizyah ini kota yang sangat strategis, kota besar yang ada di kota Mekah dan disini salah satu pemodokan haji dan sekaligus jamaah umrah juga ada yang tinggal disini ya contohnya di depan ini ini adalah namanya hotel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya Masawi kali ini saya ditemani oleh Adzani Channel Adzani Channel dan saya berada di perpondokan haji di kawasan Azizyah Mekah dan saya bersama Adzani akan mereview bagaimana sih pemodokan haji yang ada di Azizyah kota Mekah ini ini ya, ini termasuk kawasan Al-Azizyah Mekah atau distrik Al-Azizyah ya dan disini juga dijadikan pemodokan haji asal Indonesia ya dan di Azizyah ini termasuk kota terbesar di kota Mekah ya karena apa? di Azizyah ini tempatnya sangat strategis karena disini ada perhotelan jamaah haji, ada perhotelan jamaah umrah dan disini juga banyak sekali mal-mal besar pasar-pasar besar ada disini ya, di Azizyah ini dan di jalur ini, jalur yang ke depan saya ini, ini menuju ke Masjidil Haram dimana di jalur ini banyak sekali perhotelan-perhotelan jamaah haji asal Indonesia ya akan tetapi kekurangannya hotel jamaah haji di Azizyah ini jaraknya ke Masjidil Haram jauh ya jauh sehingga harus menggunakan bis solawat atau bis sabko ya inilah penampakan Azizyah ya Masya Allah dan Barakallah ini perhotelan-perhotelannya tampak gedung-gedung tinggi dan kalau jamaah Indonesia masih mending ya masih dekat dengan Masjidil Haram walaupun menggunakan bis ada yang lebih jauh lagi, jamaah dari Pakistan dari negara-negara lain ya, disana itu yang mungkin lebih dari 7 kilo ya nah ini ya perhotelan kawasan Azizyah Mekah Al-Mukarramah karena Azizyah ini sangat luas sekali saya akan mereview beberapa titik ya atau melihat beberapa titik perhotelan yang ada di Azizyah dan di depan sana itu ada yang namanya wakob Habib Aceh ya disana itu ada suatu hotel dimana disana itu keturunan penyaknya keturunan atau wakobnya Habib Aceh nah itu salah satu wakob dari orang keturunan Aceh ya dan salah satu hasil dari sewa hotelnya itu sebagian disumbangkan untuk jamaah asal Aceh ya insya Allah kurang lebih sekitar seribu rial satu orangnya yang dari Aceh sangat beruntung sekali nah ini ya situasi dan kondisi perhotelan kawasan Azizyah Azizyah ini sekali lagi termasuk kota besar di kota Mekah ya jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 4 kilo atau 5 kilo ya memang agak jauh disini akan terpapi jangan khawatir disini nanti disediakan bis-bis sulawat ataupun sekarang pemerintah Arab Saudi juga menyediakan fasilitas bis umum ya contohnya ini only bus nah ini juga ada halte nya ya halte yang modern seperti ini dan ini juga ada petunjuk-petunjuknya nah ini ada petunjuk-petunjuknya pokoknya jamaah sekarang kalau pengen ke Masjidil Haram sudah disediakan bis umum kalau jamaah aja disediakan bis khusus ya yaitu bis sulawat gratis 24 jam saya akan menuju ke seberang ya untuk melewati jembatan layang jadi disini ini nyeberang tidak dibolehkan sembarangannya dan diberikan tempat khusus tempat penyeberangan seperti yang saya lewati di atas ini ini fasilitas penyeberangan yang ada di Aziziyah kota Mekah ini insyaallah ini kondisi suasana perhotelan yang ada di kawasan Aziziyah kalau dilihat dari ketinggian seperti ini dan ini jembatan layang jadi megahnya jembatan layang yang ada di kota Mekah ini ini seperti gedung ini insyaallah terbaruqallah jembatan layang ini seperti gedung ya ini luas ada AC nya habis itu ruangannya tertutup kaca ya dan kalau kesana itu jalur menuju ke Masjidil Haram dan sebaliknya kalau kesana ini jalur menuju ke Arafah Mustalifah juga bisa dan saya akan turun ke bawah lagi ya untuk melihat bagaimana perhotelan jamaah di kawasan Al-Aziziyah yang barangkali ada insyaallah ada jamaah yang nantinya akan tinggal di perhotelan kawasan Aziziyah sehingga gambarannya tahu seperti inilah kota Al-Aziziyah yang ada di kota Mekah saya akan turun dan Aziziyah ini sebetulnya kalau ke Minah itu dekat dan disana gunung-gunung itu sudah Minah Minah itu tempat jamaah haji melaksanakan wajib haji yaitu lempar jumroh dan bermalam selama dua hari atau tiga hari jadi di depan sana itu Minah gunung-gunung itu termasuk kawasan Minah gunung-gunung di depan itu termasuk Minah itu jadi setelah gunung-gunung itu Minah nah ini ada suatu terobosan baru ya di Arab Saudi ini sekarang telah disediakan bis umum ya Masya Allah Inilah salah satu bis umum yang berada di kota Mekah ya dan ini sangat murah sekali ini transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi ini ya Masya Allah Ini ada bis umum nanti jamaah juga bisa menikmati ini ya bis umum hafalat Mekah bis ini bisnya Masya Allah bisnya bagus dan ada haltanya bisa nunggu di halta seperti ini oke untuk selanjutnya saya akan mereview pemondokan haji yang ada di kawasan Azizyah ini di tempat yang lain oke saat ini saya sudah berada di pemondokan jamaah haji kawasan Azizyah ini yang bertetangga dengan Mahbah Jin ya atau yang terdekat dengan Masjidil Haram dan saya akan mereview pemondokan haji kawasan Azizyah kota Mekah ini dan yang terdekat dengan Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Rumah Insya Allah Tabarakallah inilah bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di kawasan perhotelan jamaah haji kawasan Azizyah di depan saya ini nantinya juga akan ditempati jamaah asal Indonesia Azizyah ya nanti kalau menjelang pelaksanaan haji nanti akan ada pertokohan-pertokohan ya pertokohan-pertokohan oleh-oleh ataupun toko-toko kebutuhan jamaah umrah ataupun jamaah haji di kawasan Azizyah ini ya insya Allah tabarakat Allah ini suasana sore di pemondokan haji kawasan Azizyah akan melihat suasana perhotelan jamaah haji di kawasan Azizyah ini ya ini sebagai gambaran ya nanti kelak tahun 2022 ini kalau ada jamaah yang mau berangkat ke tutah suci mekah melaksanakan ibadah haji inilah gambaran perhotelan yang berada di Azizyah Azizyah ini jaraknya jauh dari Masjidil Haram dari sini kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar 3 kilo atau 4 kilo jauh akan tetapi tidak perlu khawatir nantinya disini akan disediakan bis solawat gratis 24 jam jamaah bisa menuju ke Masjidil Haram akan tetapi juga di dalam hotel hotel ini disediakan masjid juga jadi yang misalnya ingin sholat di hotel juga bisa sholat di masjid-masjid biasanya di masjid-masjid di hotel juga ada kajian-kajian biasanya dari kiai-kiainya atau ustad-ustadnya nanti akan membuka kajian terutama membahas tentang persiapan-persiapan pelaksanaan haji gurukun haji wajib haji sunnah haji apa yang dilakukan jamaah haji ketika wukuf di Arafah apa yang dilaksanakan haji ketika matbit di Mina apa yang dilaksanakan jamaah haji ketika berada di mustalibah inilah situasi dan kondisi perhotelan jamaah haji kawasan Al-Aziziyah Mekah sekali lagi Al-Aziziyah ini suatu kawasan jamaah permondokan jamaah haji dan aziziyah ini kawasan yang kota besar di kota Mekah ya termasuk kota tua ya dan disini ada pasar besar namanya pasar Al-Aziziyah atau jalan bahasanya itu Sukul Al-Aziziyah ada juga ini pasar emas juga disini ada mall-mall besar juga ada disini contohnya kayak Mekah Mall ada disini ya ini rumputnya ini rumput asli ya bukan rumput sintetis di depan itu hotel besar besar itu jadi semenjak dahulu ya kawasan Al-Aziziyah seperti di depan saya ini ini ditempati jamaah asal Indonesia ya kawasan ini insyaallah tabarakallah jadi setiap tahun itu berganti-ganti ya yang menempati perhotelan kawasan Al-Aziziyah ini mungkin tahun ini mungkin dari Lombok tahun depan dari Jawa Timur Jawa Barat dan lain sebagainya jadi ganti-ganti ini kawasan pemondokan haji kawasan Al-Aziziyah ini ya insyaallah tabarakallah sekaligus berbagi suasana sore kota Mekah ini ya nanti menjadi gambarannya untuk para penonton youtube setia saya wabilah khusus ini bagi calon jamaah umroh ataupun jamaah haji ya calon jamaah biwabilah khusus ya jadi gambarannya itu seperti ini pemondokan haji kawasan Al-Aziziyah ini insyaallah tabarakallah ini di kawasan Al-Aziziyah insyaallah tabarakallah ini ada tamannya ini bagus ini ya insyaallah tabarakallah ini di satu perempatan ya yang berada di Aziziyah ini perempatan Aziziyah jepannya hotel violet dan arah ke Masjidil Haram itu kemana sih nah ini kesana ke arah Masjidil Haram dan di depan sana itu sudah berbeda lagi disana itu kawasan permondokan haji Mahbasjin Mahbasjin Al-Aziziyah sampai kesana ini Aziziyah semuanya insyaallah tabarakallah dan tidak lupa ya saya doakan untuk para penonton youtube saya ya yang menonton video ini mudah-mudahan Allah permudah kalian semuanya bisa berkunjung ke kota suci Mekah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan disini juga kawasan tengah-tengah kota Aziziyah ya disini banyak sekali ditempati hotel-hotel pemondokan haji Indonesia ya sekali lagi Aziziyah ini kota yang sangat strategis kota besar yang ada di kota Mekah dan disini salah satu pemondokan haji dan sekaligus jamaah umroh juga ada yang tinggal disini ya contohnya di depan ini ini adalah namanya hotel holiday inn barangkali tahun-tahun yang dulu jamaah yang pernah tinggal di hotel ini ya holiday inn ini hotel terbesar yang ada di kawasan Al-Ajijah nah itu ya ini saking gedenya hotel ini di atas itu ada perkebunan korma kata Aziziyah itu namanya hotel namanya hotel holiday inn yang lokasinya ini Masya Allah tebarat Allah ini di depan itu ada pemandangan burung-burung kesayangan Rasulullah ya Allah Akbar walillah ilham di depannya hotel holiday inn dan hotel holiday inn ini berseberangan dengan tepat di depan salah satu restoran makanan favoritnya orang Arab namanya Al-Bag jamaah umrah atau jamaah jamaah umrah atau jamaah haji perlu mencobanya ya ah di depan itu ada restoran Al-Bag salah satu makanan favorit ya yang ada di kota Suci Mekah kalau beli Al-Bag itu antrinya luar biasa ya ini ya suasananya pemodokan haji kawasan Al-Ajijijah Al-Ajijijah Allah Akbar dan saya akan melihat lebih dekat ya salah satu hotel yang terbesar yang di Azijijah ini hotel holiday inn ya dari dekat ya ini hotelnya memang besar banget di jalur ini semuanya ditepati jamaah haji asal Indonesia tahun-tahun yang dulu sebelum corona ya di kawasan ini ini hotel holiday inn ini ya kalau hotelnya besar banget hotel holiday inn ini bukan saja untuk jamaah haji tapi saat ini ketika musim mungroh juga ditempati jamaah humrah ini ya di depannya ada taman-taman yang rindang seperti ini di depan itulah hotel holiday inn oke itulah tadi saya bersama Azizani channel melihat bagaimana pemondokan haji yang ada di kawasan Al-Azijijah kota Mekah Al-Mukarrama sekian tayang kali ini mudah-mudahan bisa memberikan masa menantau para pengisian semuanya jangan lupa apabila kalian suka ini silahkan share ke media susah dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masyali melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarrama